Halo-halo semuanya, kembali lagi dengan Nadir Sosok pria dalam video mirip Gisela Anotasia membuat publik penasaran Pakar telematika, Kanjen Raden Mastumenggung, KRMT, Roy Suryo ikut angkat bicara Lantas Jon, apakah sosok pria di video mirip Gisela terkuak? Yuk, mari kita simak videonya Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan update-an setiap video dari Nadir Roy Suryo menyebut telah mengikuti sejumlah trending topik media sosial mengenai dugaan video mirip Gisela Semenjak semalam saya sudah ikuti trending topik di sosial media Dan sudah juga mengamati apa-apa yang diperbincangkan tersebut Ungkap Roy Suryo saat dihubungi pihak Tribun News Roy Suryo juga mengungkapkan Jon Untuk memastikan siapa sosok yang berada di dalam video yang berdurasi 19 detik tersebut Netizen bisa melakukan sejumlah pengamatan Sebenarnya netizen bisa melihat selain kepada wanitanya Juga kepada lelakinya Apakah memang benar yang bersangkutan seperti apa yang disebut-sebut selama ini Atau orang lain ungkapnya Roy Suryo menyebut banyak ciri-ciri tubuh yang semestinya bisa digunakan Misalnya saja Ada kata ilalat pada bagian tertentu Atau bisa juga tato yang tergambar di bagian-bagian tubuh lainnya Karena ciri-ciri ini sangat bisa memudahkan untuk membantu identifikasi Ungkap Roy Suryo Selain mengamati sosok dalam video Roy Suryo menyebut pengamatan bisa dilakukan pada barang yang ada di dalam video Bisa melihat kepada interior kamar Misalnya Gordon dan tayangan TV Selain itu beberapa barang lain yang berada di sekitar bisa jadi petunjuk Ungkap Roy Suryo Lebih lanjut lagi John Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Tersebut meminta agar masyarakat menggedempankan Azaz Praduga tidak bersalah Kita kedepankan Azaz Praduga tidak bersalah terlebih dahulu Karena sosok-sosok dalam video saat ini banyak sekali terdapat kemiripan Apalagi postur seperti ini sering muncul dalam video-video Korea atau Tiongkok Namun yang menarik saya amati ternyata topik ini bisa memunculkan persatuan di dunia maya Ungkap Roy Suryo Jelas dong Sekali lagi jangan terlalu cepat memfonis sampai ada klarifikasi atau bahkan pengaduan Dari sosok yang disebut-sebut Bungkas Roy Suryo Sementara itu John, Gisela, Anastasia mengaku sedih lantaran namanya kembali tercoreng Karena beredarnya video yang mirip dengan dirinya di media sosial Sebelumnya video berdodasi singkat mirip Gisela tersebar lewat Twitter Bahkan nama Neng Gisela sampai menjadi trending topik loh di Twitter Sebenarnya sedih juga Cuma ya sudah gak apa-apa dihadapin aja Tulis Neng Gisela saat dikonfirmasi melalui pesan singkat pada awak media Neng Gisela juga mengungkapkan kepada awak media untuk mendoakannya Mohon doanya ya biar bisa cepat lewat Tulis Gisela Itulah John Informasi dari Nadir Terima kasih sudah menyaksikannya Saya Nadir disini Bye-bye dan sampai jumpa kembali